Intro Polsek Pademangan Polres Metro Jakarta Utara merilis kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka berat akibat senjata tajam Kapolres Metro Jakarta Utara Pembespol Budi Herdi Susianto mengatakan kejadian ini berawal dari dendam pribadi antara pelaku dengan inisial ML dan korbannya yang berinisial CN CN bersama dua orang rekannya yang turut menjadi korban dengan inisial RD dan EM datang ke tempat pelaku ML dengan niat untuk menyelesaikan permasalahan namun sesampainya di sana ML memprovokasi teman-temannya dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban CN, RD, dan EM ketiga korban mengalami luka senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit naasnya EM tewas pada saat dilarikan ke rumah sakit karena kehabisan darah polisi telah melakukan penahanan terhadap delapan orang tersangka empat diantaranya merupakan anak di bawah umur dari delapan orang pelaku yang diduga melakukan yang sudah kami lakukan penangkapan empat diantaranya masih di bawah umur tadi saya sebutkan ada yang bahkan usianya 14 tahun dan 17 tahun mereka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara juga kami kenakan pasal 358 yakni melakukan pembiaran pada saat terjadi keributan Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih